Ini, hadiah sabun bolong buat Pak Bos. Apa-apaan maksudmu? Ya kan Bapak habis cerai. Jadi, sabun bolong ini hadiah hiburan. Aigoh, kok kayaknya enggak otak dong. Dari mana dapet ide sabun bolong? Dari mantan suami saya. Pak Bosku kan habis cerai. Kasih hadiah apa ya, biar terhibur? Ngapain nanya gue sih? Kamu kan berada juga. Pas kita cerai, benda apa yang bikin kamu terhibur? Sabun bolong. Sabun bolong? Apa manfaatnya? Cuma cowok yang paham. Kasih aja sabun bolong ke bosmu. Dasar karyawati polos. Ternyata-nyatnya baik. Jadi enggak tega nolaknya. Makasih ya, sabun bolongnya. Emang buat apaan sih sabun bolong? Ya, biar enggak licin. Pas lagi mandi, kita kan bisa pegangan nih di lubangnya. Makasih ya. Wah, ternyata mantan suamiku bisa diandalin. Halo, ternyata bosku seneng loh. Walaupun kita ada cerai, kamu tetap sahabat aku. Seriusan bos lu seneng? Iya. Saran hadiah lagi dong. Kalau bosku makin seneng, mana tahu aku naik jabatan. Oke. Saran gue, ya lu masuk ke kamarnya terus. Tolong. Tangan saya nyangkut, Pak Bos. Hei go. Kok kamu bisa ke kamar saya? Kok Pak Bos keliatan gak seneng? Saran gue ya, lu masuk ke kamarnya. Terus pura-pura tangan lu nyangkut di kolong ranjang. Pura-pura nyangkut? Enggak usah main tanya. Ikut aja. Ide itu sopuk, wih. Dari mantan suami. Bener. Tapi bapak gak suka ya? Hei go. Lain kali, jangan dengerin kata mantan suami. Sana pergi. Sial. Bisa batal nih naik jabatan. Kok Pak Bos yang suka sih? Sama ide keduamu? Yaudah. Aku kasih ide ketiga. Ide ini pasti disukai semua pria. Clara, keruangan saya sebentar. Kok gak nonggel? Apa dia telat ya? Tapi, ini aja jejak sepatu cewek ngarah ke meja aku. Ah, bodo amat lah. Hei go. Kok enak? Kok. 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 fi.